Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan melanjutkan bioskop simulator lagi ya update terbaru versi 3.1.4 udah keluar kita cek ada berapa misi baru Oke ada tiga yang baru Kopi Taruka chapter 4 dan rumah hantu Oke di video kali ini kita main Kopi Taruka pergi ke depan bioskop Oke kita lihat ada apa ya di depan bioskop kita kedepan bioskop ada Oh ada seseorang siapa ini Taruka Hai Hai aku dengar-dengar kamu pemilik bioskop ini ya Iya kenapa perkenalkan aku Taruka aku adalah cucu dari pemilik cafe terenak di kota ini kakekku ingin aku untuk meneruskan kafenya tapi aku mau mencari pengalaman dulu waduh kita malah kegeser nih siapa yang dorong kita weh sayang weh didorong kita men sayangnya cafe janji nggak nangis sudah tutup tetapi saat lewat tadi aku melihat ada cafe di bioskop kakak dan sepertinya cafe itu mempunyai potensi yang tinggi jadi aku mau melamar di cafe kakak aku bisa jamin kalau aku kerja di cafe kakak cafe itu bakal jadi super duper populer karena aku taruh resep kopi terenak di dunia masa sih loh kok nggak percaya sih coba aja tanya sama warga sini aku pernah gue kita didorong lagi aku pernah kok bikinin mereka kopi maaf ya teman-teman saya agak ini teman-teman sakit jadi suara saya agak gimana gitu oke bicara dengan kakek waduh kakek siapa nih sabar kakek bicaranya pagi kah malam kayaknya sekarang deh oke kita jalan halo kakek ada apa nak pernah minum kopi taruka oh si taruka kakek akuin kopi dia emang terenak yang pernah kakek minum itu anak emang punya bakat tapi emang nggak heran sih dia cucu pemilik cafe terenak di kota ini oke terima kasih sama-sama nak oke bicara dengan orang dewasa dimana lagi tuh kita review ya semua orang apakah benar kopi taruka itu enak dimana orang dewasanya disini iya kenapa ya pernah minum kopi taruka enggak wah pernah kopi buatan dia emang enak banget sih nggak ada yang bisa ngelahin ngelahin menurutku aduh jadi pengen kopi buatannya lagi oke terima kasih sama-sama oke bicara dengan anak remaja dimana tuh anak remaja set kita lewat sini aja oh ini eh kenapa kak pernah minum kopi taruka pernah kak mami ai juga suka kopi itu ai pengen banget minum kopi dia lagi mami ai aja sampai bilang dia berani bayar berapapun untuk minum kopi dari kak taruka lagi oke terima kasih sama-sama kak oke kita udah review semua apa yang harus kita lakukan sekarang balik ke taruka lagi kah iya kita harus balik ke taruka tapi tarukanya udah nggak ada mana tarukanya bicara dengan taruka di pagi hari okelah oke selamat pagi kita lanjutin lagi misinya kita ngobrol lagi sama si taruka ya halo taruka gimana udah percaya udah langsung kerja ya bagus karena sekarang kakak sudah tahu reputasiku kakak harus melewati tantangan untuk mempekerjakanku hah ya kan kakak sekarang tahu reputasi dan kopi buatanku gimana jadi aku mau kasih tantangan buat kakak karena aku ingin tahu apakah kafe kakak layak untuk mempekerjakanku oke pertama aku ingin kakak beli stok biji kopi dari supplierku tapi belinya harus dengan harga semurah mungkin ya pergi ke toko bekas oke kita disuruh beli kopi di toko bekas oke toko bekas ada disini oh dia dulu kerja disini ya kopi janji nggak nangis oke penjual biji kopi halo 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 biji kopi teranak di dunia hanya bisa dibeli di toko saya dibeli 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 mau nah buat kakak ini aku kasih harga murah hanya 5 ribu aja seribu gimana lo mau gue bangkrut kak itu terlalu murah kak gak bisa 4.500 deh 500 oke lah kok turun yaudah 4.000 deh gak bisa turun lagi ini kak yaudah gak jadi eh kak tunggu yaudah 2.500 ya beneran harga modal gak ada lagi toko yang berani jual segitu oke kita dapat lah tadi namanya kok hmm oke adeh dasar kakak yang satu ini jago banget nawarnya makasih sama-sama kak tapi jangan beli disini lagi ya bisa bangkrut aku nanti oke kita dapat setengah harga ya 50% kita balik lagi ke haruka eh haruka lagi taruka oke taruka saya udah dapat biji kopi terbaik gimana gimana berapa harga biji kopinya 2.500 wah murah banget menarik juga kamu selanjutnya aku mau tau kafe kakak seramai apa coba layanin 25 pelanggan di kafe ya yah 25 sabar-sabar kita pasang kursi dulu kalau gitu oke kita siapin aja semua di tangan terus kita tinggal surfing oke udah banyak orang yang datang oh bukan 25 pelanggan ya tapi 25 item harusnya kalau gini gampang oke kamu mau donat 2 nice ini ya kopinya ini juga untuk emas kursan 1 kopi 1 sabar ya yang belum oke disitu ada spiderman yang mau minum disini ada penyuka film nih harusnya udah selesai animasi karena mereka pesannya banyak oke set 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 oke lah kita langsung kembali ke siapa namanya tadi ke takura ya udah oh taruka malah lagi saya wah kafe mu rame juga tapi kalau ada kopi buatanku pasti lebih rame lagi nah untuk langkah terakhir aku ingin tau seserius apa sih kamu untuk mempekerjakanku jadi aku perlu kamu investasi karena aku tau blablabla oke emangnya berapa 5000 boleh nih oke terima kasih kak aku akan mulai kerja sekarang dengan kopi buatanku pasti kafe kakak akan menjadi super duper rame oke nice selesai juga temen temen langsung oke kita tengok ya dia kerja jadi ya temen temen untuk misi taruka ini udah selesai ya dia udah ngelayanin semua orang jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like comment dan subscribe bye bye sub indo by broth3rmax oke Terima kasih telah menonton